Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin memperjelas tentang rawatan vegetatif. Unggan video saya yang kemarin bahwa rawatan vegetatif di sini saya lakukan pemumpukan hijau daun, kemudian penyiraman air dan lumut air. Ini bertujuan agar tanaman di pot itu cepat berkembang aktivitas biologi tanahnya, sehingga secara langsung tanaman ini akan terpenuhi unsur hara-hara dengan hara-hara hijau daun dan juga oksigen-oksigen yang diperlukan. Karena ini adalah tanaman yang baru, maksudnya baru memang baru awal pertumbuhan, walaupun dari cangkok besar. Itu yang pertama, yang kedua mengingat lahannya di pot, jadi untuk memperoleh oksigen dan menyerap oksigen, kalau kita sendiri yang tidak membuatnya dengan memberikan pupuk hijau daun, otomatis aktivitas biologi tanahnya itu akan terpicu dan keperluan oksigen yang diperlukan oleh tanaman baru di dalam pot ini akan terpenuhi. Nah, bagaimana sekarang rawatan awal vegetatif setelah habis masa pembuahan? Nah, ini sahabatnya, sahabat saya semuanya, ini salah satu contoh masa vegetatif setelah habis masa pembuahan. Nah, ini sudah habis buahnya beberapa hari tempoh yang lalu. Jadi, saya melakukan pupuk daun di sini sambil saya melakukan pemupukan kimia. Bisa pupuk khusus natrium atau pupuk NPK 1616. Jadi, perbedaannya cuma di situ. Kalau tanaman baru, saya menggunakan pupuk hijau daun di pot agar terpicu aktivitas biologi tanah. Kalau ini tanaman yang lama, yang sudah pernah berbuah, karena masa pembuahan berakhir pada tanaman itu, walaupun di pot, juga namanya rawatan vegetatif. Jadi, itu rawatan awal pertumbuhan setelah habis masa pembuahan. Ini juga rawatan awal vegetatif. Jadi, saya menggunakan kompos hijau daun, juga lumut air, juga saya tambah sedikit pupuk kimia. Bisa natrium, bisa NPK 1616. Jadi, sahabat semuanya, seperti ini pohon adalah habis masa pembuahan. Saya pupuk hijau daun, saya beri lumut air, kemudian saya gunakan pupuk kimia seperti natrium, juga atau NPK atau yuria. Karena ini adalah rawatan saya, fase vegetatif setelah masa pembuahan habis. Jadi, cuma sedikit saja perbedaannya. Kalau masa pertumbuhan awal tanaman, saya gunakan lumut air dan pupuk hijau daun, agar cepat terpicu aktivitas biologi tanah. Juga oksigen yang diperlukan oleh tanaman itu terpenuhi, sehingga tanaman itu bisa alami dan kuat, walaupun di pot. Nah, setelah fase habis masa pembuahan, saya juga melakukan sama, cuma bedanya saya tambah dengan pupuk kimia. Bisa natrium, bisa NPK 1616. Demikianlah, sahabat semuanya, tutorial saya. Semoga tidak menjadikan pertentangan karena saya pernah mengupload video kira-kira berapa bulan yang lalu yang berjudul rawatan vegetatif setelah habis fase pembuahan. Nah, kemarin saya upload itu kan rawatan awal vegetatif, tanaman yang baru maksudnya itu tanaman sejak dini. Jadi, saya fokuskan kepada hara hijau daun, kemudian oksigen yang diperlukan oleh tanaman di pot, agar tanaman tumbuh maksimal. Untuk sahabat semuanya, yang setia menyimak unggahan video saya, semoga kalian semuanya dilancar urusan dan rezekinya. Dan sebagai manusia, jika ada kesilapan kata atau pertentangan teknik, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.